Capa? Hah? Udah kata kamu? Iya pak Cik cepet ya? Tuh disana Apa? Ma? Ya, mana? Minta uangnya ma? Minta sayangnya nak? Mana ya? Ada di mana? Ayahnya ada di luar Oh ada di luar Ya sudah Saya mau pergi ke rumahnya Arang ya Iya, anget hati-hati ya Ya sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Apalagi Uang Itu kapa ngerti? Ya, ya ngerti Kamu itu cuma uang Uang-uang toh kerja lah deh Kamu gimana lagi ya? Ayolah ya Minta wangnya Enggak Minta ke mamanya Lah, kata mamanya cukup kaya Ya udah Kalau kaya gitu Udah usah Mau ke mana emangnya? Mau ke rumahnya randu ya? Oh, kalau ini sering gitu ya Iya, iya Ayolah ya Makanya saya minta wangnya Hmm Sama kali ya? Aduh Wih Gak ada uangnya sama sekali Kok kosong ya? Ayo lah ya Yang betul ya Udah Udah Nanti aja deh Lah Kamu itu uang toh setiap hari Nah, saya membur marah aja sekarang ya Gimana ya? Masak mau dipendana Gak enak ya Kamu ini jalan-jalan toh Uang-uang Tahunya uang Tahunya uang Makanya kerja Biar gak minta terus sama orang tua Bang Dengerin ayah ngomong Kalau kamu mau ke rumahnya randu Nanti ada Pulangnya Papa kasih uang Gimana? Gimana? Eh Vani Ada apa Ren? Ya gak papa Aku cuma mau ketemu kamu Oh Jangan disini Ren Baru disini Ren Gak papa sih Apa yang kamu buat kamu Yang penting Aku bisa melihat kamu Aku udah siapa Walaah Kamu itu masih lama Iya Gak ada Ayo Ren Gak apa nih Gak apa Gak apa Gak apa Amin Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Emang Gak apa Gak apa Dekil kayak gini Ya emang orang ini tuh harus lihat dari penanggungnya gitu Ya gitu Mandau musik kamu kayak gitu kok Mesti buat kamu dulu Dekil aku tetep kok Gimana ya Kamu tuh di mata aku tetep semburna Semburna, heran Baju aja ini bolong-bolong Baju Dekil kayak gini Acara ikut aku Gak ada acara sebenarnya Tapi mau beli-beli kemana kan Beli-beli aja biar deket Masa aku pake baju kayak gini Ya gak apa-apa lah kan cuma mau beli-beli kan sebentar Emang nyara nih gak malu Ya enggak lah ngapain malu coba Loh Ini bukannya Yudha Yudha siapa? Yudha ada Anak buah aku Yang tukang ngegur-ngegur Anu itu kayu Oh dibebunjati Iya Bunjati Dia kok sama cewek ya Samperin Ayo Ayo Loh Yudha Loh Pak Burai Ngapain kamu disini? Kamu udah kerja? Kan sekarang hari Jumat Pak Masa sekarang hari Jumat? Iya Pak Oh iya ya Setengah hari Pak Iya betul-betul Bentar bentar Loh Rani ngapain kamu sama si Iya emang kenapa? Loh tunggu bro Yang kamu maksud barusan Rani Rani ini Iya bro Rani ini ya Iya emang aku ngapain apa sih? Bentar dulu Kamu gak salah pilih Kamu pilih si gembel ini Jalan sama si gembel ini Iya terus urusannya sama kamu apa? Emang kamu siapa aku sih? Iya gak apa-apa sih Daripada kamu pilih si gembel ini Mendingan pilih aku aja Coba bandingkan Ayo bro bandingkan dulu Jaka lah jauh Jadu sama kamu Eh tunggu Gembel Kamu itu Rumahnya pasti gak punya kaca Apalagi gak punya pilihan Ini Coba ngaca dulu Ngaca dulu ya Ngaca Ngaca ya Ngaca Gempel Ya Allah Gempel Gempel Dari penampilan aja Lebih gaule Pastilah bro Kalau keren bro Dari ujung kaki Sampai gudung kepala Beda jauh bro Sama kamu bro Mendingan kamu sama aku aja Kamu sih ganteng Ganteng Tapi Masa ganteng 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 Kalau hatinya orang tuh disakitin terus Mending aku sama dia Meskipun dia dektil Dia culut Dia tuh ya Gak kayak kalian berdua ini Ya asal bro Gimana ya bro Celeranya sama-sama rendah bro Masih mau sama Rani Bukannya kamu cintamat Sama dia bro Ya udah sih Ini kita pergi aja Ya aku mau gimana lagi Ganteng 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 Kesempatan itu tidak datang dua kali Inilah bro Kamu harus lembak Rani Masalah si Yudha Sayang Soalnya Udah dibawainya saya bro Tapi bro Santai bro Mau dipercat Atau gak mau dipercat Itu urusan saya masalahnya Tapi Kamu harus lembak si Rani Oke Takutnya saya Gak diterima sama si Rani bro Pasti diterima bro Kamu tuh penampilannya sudah oke Sudah ganteng Ketimbang Dia Dikimpel ya bro Rani Jawab yang suka sama kamu Ada di sini tuh Ya bang kenapa sih Yang penting kita berdua aja Ganteng Gak usah bikin mereka deh Nah emangnya Rani gak malu kan Ngapain malu coba Daripada dia Suka nyakitin orang Ganteng sih ya ganteng Tapi apa gunanya coba Wajahnya ganteng Tapi Mulutnya kayak gitu Kan gak ada di ututnya banget Rani Ayo Rani Ujiannya udah mulai rendah Iya Iya Ujian udah Belum Belum Ini kamu kemana bro Sama si Gempel itu Rani Si Rani Iya bro Dimana kalo kita benuk dulu Ayo bro Ayo bro Ayo bro kamu sudah kamu sekarang ikut saya ke pekerjaan yang sama di sana oke kebunyat hidupnya sudah udah ya kau sekarang mending ke ini ke berhutani ya nah banyak dapat kamu dibutuhkan sama-sama Oh ya udah ya terus aku gimana nggak apa-apa ikut aja nggak apa-apa nggak apa-apa ini ke Kalimantan ini siapa siapa saya tinggal dulu ya 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 siap-siap siap-siap ya Pak hati-hati ya Pak Pak lumang tanya Pak nggak kelihatan Pak bura ya Oh kembali tuh ya 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 sama-sama ngelaman ee b Oh di sini tempat kamu kerja bro Oh ternyata sudah Oh iya bro di sini saya tempat kerja enak juga suasananya ya iyalah dingin ya Iya saya kalau misalnya sudah punya kehibukan pusing ya saya berenung di sini dah soalnya kan mohon itu iya iya aku ngajak kamu ke sini biar kamu tuh refreshing otaknya biar jangan mikirin dari terus benar juga sih kamu bro lalu saya refreshing ya itulah iya kan kalau aku ngajak kamu ke tempat-tempat yang kafe-kafe kamu itu tambah kumet aku kiranya ya saya akan mirahnya bro Firani juga juga sama saya kan saya kan penampilannya keren aku tuh juga bro mikirnya soalnya apa kamu sudah capek Pak gitu keren kayak gitu eh ternyata sifatnya orang beda-beda ya bro ya itu bro makanya tahunya dia miliki diambil itu bro tapi bro kemungkinan di sini ran tempat aku kerja Ren Oh jadi disini iya juga ya udaranya apa Rani nggak malu ikut saya ngapain malu orang cuma jalan-jalan kok ya mungkin lebih jalan-jalan kok ya juga ya diketahui betul yaalan aku pindahkan udara jadi tugas kamu cuma pindahin kayu ini nggak Hai yang ini cara terus kalau udah dipindahin ya bro-bro bukannya itu Fira nih sama si Gembel itu Emang kan juga akan kerja di sini kan jadi anak bunyakun juga loh kita seberin aja Oh yuk sudah diperisi semua dah sudah Wak yang itu disana loh itu kan bukan pekerjaan saya sekarang jadi di tugas kamu kamu tuh jangan banyak omong kalau mau dikecat kamu nggak tahu ya pekerjanya juga ya tidak pekerjanya harus kayak gitu ya nggak dikecat Oh ya harus-harus soalnya apa dia bekerja sama saya dan saya yang harus ngatur juga ingat itu Hai sudah-sudah ngapain pasti gemel itu mendingan kamu bas sama aku aja aku iya bas kamu aku mau sama cowok kayak kamu udah deh ya mulai sekarang kamu bosan ngejar aku nggak mau sama kamu tapi Ran kamu kan tahu sendiri aku mulai dari dulu kan sudah memang ngejar-ngejar kamu kenapa kamu kok masih nih si gembel itu ya karena yudha itu kayak kamu kamu ngerti nggak sih omongan orang iya karena aku lebih keren daripada si gembel keren tapi sukanya bikin lagi orang sih mana mau cewek tuh orangnya kamu kayak gitu udah pak Hah udah kata kamu Iya pak cepetnya tuh disana itu belum cepat juga lagi sekarang jadi urusan kamu ketiga Uni betapa enggak yang enggak itu urusan pekerjaan bukan urusan kamu ingat itu kejalan-kejalan terus ini gimana Ran halo Pak Div iya Pak Div sekarang saya sudah ada di lokasi Pak Div oh iya sudah iya Pak Div katanya nunggu disini tapi kemana ya iya Pak Div iya Pak yang penting lokasinya gitu aja Pak gimana mau cari sempurna yang lebar mau buat apa sih ini mau bangun rumah rencananya Pak saya cuma ingin enggak maksudnya buat moda singgah apa buat ya kayak pilihan-pilihan kamar apa buat pilihan rumah atas rumah itu Pak kalau masalah harga nanti ya nggak tadi ini dulu kita lihat yang mana yang cocok oke oke monggo 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 kalian lihat kalian lihat yang diselesaikan oh iya iya Pak jadi gimana Ran gimana Rania kamu mau nggak jadi pacar aku aku jadi pacar kamu juga mau lah orang kamu udah nyakitin hati gak udah kayak gitu gimana nantinya jadi pacar aku kan nanti aku bisa jadi pacar aku kamu lebih memilih kamu lebih memilih segi yang beli itu dan berada kamu ganteng sih tapi ya kayak gitu mana mau cewek salah udah Pak selesai semuanya sudah iya Pak kamu apanya yang sudah nah disana selesai selesai yang disana itu udah semua iya Pak saya capek kamu mau lihat kerja apa maunya duduk-duduk disana tolong nggak Pak kasih saya istirahat dulu Pak kalau kamu sudah pekerjaan kamu itu selesai kamu nggak apa-apa duduk kamu aja pekerjaan kamu belum selesai kamu sudah duduk aku melihat loh boleh tadi kamu duduk disana aku melihat berapa ini ya eh kamu tahu apa tentang perasaan kamu tuh disini aku kamu tuh pekerja disini ingat kamu nggak kira kayak aku iya Pak saya tahu cuma pekerja lagi seenggaknya ya saya kasih cerah dulu dah eh jangan nyolot kamu kamu mau dipecat ha udah lah saya mau pergi aja kamu itu minta maaf harus aku karena kamu itu nyolot barusan ingat ya Pak maafin saya ya Pak saya akan maafin tapi pekerjaan kamu disini 2 hari selesai ingat loh kok bisa dimintu nggak Pak kamu sudah nyolot kan berarti 2 hari harus selesai soalnya kayu-kayu ini semua akan saya terkan ke sana ke gudah sana kamu harus ikut juga loh karena kamu harus menentik ingat itu loh 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 ada apa ada apa dia tadi bos loh teri bayan ngapain ada disini nih ayah ya berapa ada disini bos sayang nggak ada di om dari suasana disini ngapain ayah disini ayah kan udah bilang mau cari kayu oh kamu jadi mau bikin kayu iya oh nggak kok nggak boleh ke saya langsung ya om ini kan nggak tahu kalau kamu kerja di disini gimana kenapa ini udah dinerai gini bos bos ini disuruh kerja sama saya malah duduk-duduk disana bos oh gitu itu bos jadi kerjanya dia nggak becus nggak becus bos duduk-duduk bos dengan ngesan disana bos ya iya bos disuruh kerja sama saya eh malah duduk-duduk Pak Ferry kekerjanya ini bos iya jadi gini mer gimana bos mulai besok Pak Ferry nggak usah kerja lagi ya loh kenapa bos kamu tahu itu siapa anak bos saya bos ini adik kandung aku hah bener bos coba tanya aja sama itu bener gak iya dia nggak tahu aku dia memang aku sengajakan pekerjaan disini agar dia bisa memotak-motaknya kamu soalnya pekerja yang lain sudah bilang semuanya sama aku ngerti oh bos saya nggak tahu kalau si Yuda ini adik bos jadi besok kamu bisa urus-urus semua surat-surat kamu loh jangan bos sama uang pesangunnya kamu langsung aku kitipan sama sekretaris juga jangan kasih kamu bos saya yang penting saya kerja disini uang gaji saya nggak dibayar sama bos jadi kita kerja disini bos ya kamu terlihat momen kayak gitu semua permasalahannya sudah tahu semuanya jadi saya sudah tahu semua tentang permasalahannya kamu setiap harinya gimana disini ngerti ya pak kenapa pak kenapa pak dia sering mencuri kayu mencuri? satu pertama dia sering-sering mencuri kayu dijual gak pernah bilang sama saya uangnya jarang di store pak ini temennya temennya anak bapak dia bener dia bener bener mulai sekarang jangan berteman lagi dengan anak ini ya ya kenapa saya gak mau anak saya bergaul dengan pencuri mam udah mulai sekarang jangan bergaul dengan anak ini lagi ya udah kamu pulang juga kamu sama siapa lagi tetap semaran ya saudara kamu pulang juga ya 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 jagalah kejujuran dalam hati kamu pimpin hidup kamu itu menuju jalan yang lurus perbanyak kamu ibadah agar kamu itu jalannya gak bengkok kalau kamu sudah jalannya bengkok kamu gak bakalan hibut jujur ngerti kamu ya ya pokok aja kamu dapat pekerjaan lain di tempat lainnya yang lebih enak sebenarnya kamu prestasinya bagus lho ya tapi sayang emang kamu rusak dengan kelakuan buruk kamu ngerti kamu akhlak kamu jelek disini oke yaudah pak mari kita ke sana sudah kamu ikut ayah gak usah bergaul dengan anak ini lagi ya ayo ayo bro ayo bro ayo bro ayo bro ayo bro